Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera anak-anak sekalian, kita jumpa lagi dengan materi pasca kemerdekaan yang keempat. Nah kita kali ini membahas mengenai Indonesia pasca kemerdekaan setelah perang kemerdekaan 1 dan 2 atau agresi militer Belanda 1 dan 2 yaitu mengenai pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda di depan meja perundingan kesatuan bangsa-bangsa pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat sampai menjadi kembali ke negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 sampai tahun 1959 yaitu masa demokrasi liberal. Nah kemudian disusul dengan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Nah kita bahas ya satu persatu yaitu mengenai penyerahan kedaulatan pemerintah Belanda pada Indonesia ya yang ditandatangani oleh beberapa delegasi Indonesia pada saat itu dan pemerintah kolonial Belanda. Nah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia itu bukan 17 Agustus 1945 tetapi pada tanggal 27 Desember 1949. Nah itu sampai sekarang ya Belanda itu masih mengakui Indonesia merdeka itu pada tanggal 27 Desember 1949. Tapi tidak mengapa karena banyak beberapa negara mengakui Indonesia itu pada tahun 17 Agustus 1945 itu kita merdeka ya. Jadi itu hanya beberapa negara salah satunya Belanda. Tapi banyak pihak mengakui Indonesia itu merdeka ya tahun 1945 ya tahun 1945 bulan Agustus tanggal 17. Oke. Nah kali ini pengakuannya itu dilakukan ketika penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam ya Amsterdam di Belanda. Nah juga ada khawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka tahun 1945 sama saja mengakui tindakan polisional, eksis atau aksi polisional pada tahun 1945 sampai 1949 adalah ilegal. Nah sehingga Belanda tidak mau ya kelihatan jeleknya pada saat itu sehingga baru mengakui Indonesia merdeka itu tahun 1949, bulan Desember tanggal 27 ya. Oke. Laksanaan penandatangannya pada saat itu dilakukan oleh beberapa delegasi ya Indonesia di sini ada Bung Hatta dan kemudian dari Belanda itu Ratu Belanda pada saat itu yaitu Ratu Wilhelmina ya. Pada saat itu. Mohon maaf Ratu Yuliana kalau tidak salah menandatangani dari pada persetujuan pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia pada saat itu. Oke. Kemudian setelah pengakuan belanda ya Indonesia resmi menjadi negara seur yang merdeka pada saat itu dengan berbentuk negara serikat. Nah tapi negara serikat ini tidaklah panjang masanya karena hanya satu tahun dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dimana banyak demonstrasi dari masyarakat Indonesia menuntut ke bentuk negara kesatuan kembali ya. Karena dengan negara serikat mereka tidak nyaman gitu loh. Karena sehingga tidak ada tentara pada saat itu yang melindungi wilayah mereka masing-masing. Kemudian mereka hidup dengan sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak bisa mengembangkan wilayahnya secara maksimal. Yang notabene sumber daya manusia pada saat itu banyak masih dipegang oleh pemerintah pusat di Jakarta ya. Nah sehingga mereka membutuhkan hal itu untuk mengembangkan wilayah masing-masing dan mereka menuntut demonstrasi kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah kemudian pemerintah pada waktu itu di bawah Presiden Suparno menyanggupi bahwa Indonesia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah sejak 17 Agustus 1950 Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara pada saat itu atau yang dikenal dengan UDS yang menganut sistem kabinet parlementer. Nah parlementer ini adalah di mana pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri di jalan-jalan Perdana Menteri sedangkan Kepala Negara oleh Presiden. Ya beda dengan presidensial pada saat ini. Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden. Kemudian Indonesia mengadopsi Undang-Undang Baru yang terdiri dari sistem parlement di mana Dewan Eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab pada parlement atau MPR ya. MPR terbagi pada partai-partai politik sebelum Dasar Suda Pemilu Pertama pada tahun 1955. Sehingga koalisi pemerintah yang stabil, yang tidak stabil dan susah dicapai pada saat itu ya. Kemudian peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Sukarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila. Sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau Undang-Undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam. Jadi negara itu pada saat itu tidak stabil ya. Nah kemudian disitu juga ada Dewan Konstituante ya. Dewan Konstituante ini ditugasi untuk membentuk Undang-Undang Dasar sesuai amanat UDS 1950. Namun sampai tahun 1959, badan ini tidak berhasil membuat Undang-Undang yang baru karena memang di dalam anggotanya sendiri terdapat kekacauan ya. Atau tidak sinkron lah. Tidak ada penyatuan dalam kesepakatan bersama. Kemudian akhirnya Sukarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang didukung oleh Tentara Nasional Indonesia serta kekosian pada saat itu untuk membubarkan konstituante yang dianggap sebagai penyebab daripada kekacauan pada tahun 1950 sampai 1959. Nah dekret 5 Juli 1959 yaitu kembali ke Bandar Dasar Negara Pancasila dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali badan konstituante atau badan pembuat Undang-Undang dan serta membentuk MPRS dan DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Majelis Pemusahatan Sementara sebagai pengganti daripada Dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat yang pada hasil pemilu 1955 dianggapnya tidak berhasil ya. Nah kemudian ini kabinet-kabinet pada tahun 1950 sampai 1959 atau demokrasi liberal ada sekitar 7 kabinet ya, pergantian kabinet. Nah ini menandakan bahwa Indonesia pada saat itu dalam posisi yang sangat rumit politik muka ekonominya sehingga tidak stabil ya. Nah ini kalian bisa lihat. Nah kalian bisa menggambarkan nanti setiap kabinetnya seperti apa sebagai tugas ya. Nah kemudian dekret presiden, nah ini isinya ya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku lagi UDS 1950 kebubaran konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS. Ya jadi kalau untuk DPRS-nya kan sudah terbentuk ketika pemilu 1955 ya. Oke kemudian Nah ini Indonesia menjadi negara demokrasi yang terpimpin. Pada tahun 1950 sampai 1959 itu banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang ada di Indonesia. Hampir setiap pulau yang ada di Indonesia, wilayah di Indonesia itu terjadi pemberontakan ya. Nah kemudian di masa demokrasi terpimpin, nah ini pemberontakan tersebut berhasil ditumpaskan satu demi satu sehingga negara menjadi aman kembali ya. Salah satunya adalah pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, dan pulau-pulau lainnya dimulai sejak 1958. Ditambah lagi kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru melemahkan sistem Parlemen Indonesia. Akibatnya pada tahun 1959 ketika Presiden Sutanus secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara yang memberikan kekuatan presidensil yang besar. Dia tidak menunggu banyak hambatan pada saat itu ya. Oke. Nah ini tadi kita sudah singgung ya. Pada bulan Juli tanggal 5 1959 kabinet parlementer dibubarkan dan digantikan dengan kabinet baru yang sifatnya presidensil. ya karena tidak berlaku lagi undang-undang sementara pada saat itu kita kembali ke undang-undang dasar 1945. Nah kemudian ini ada beberapa sambutan yang sifatnya sepihak ya yaitu dari partai politik yang disebut dengan partai komunis Indonesia pada saat itu menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama, dan komunisme yang dinamakan dengan Nasako. tahun 1959 dan tahun 1965 Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar untuk membentuk bantuan militer untuk jendela-jendela militer Indonesia menurut laporan di suara pemuda Indonesia pada saat itu sebelum akhir tahun 1960 Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion angkatan bus senjata tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan di antara tahun 1956 dan tahun 1959 lebih dari 200 perwira angkatan tinggi yang perwira tingkatan tinggi pada saat itu telah dilatih AS dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun sekalah badan untuk pembangunan internasional di Amerika nah sekali mengatakan bahwa bantuan AS tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah perwira-perwira angkatan bus senjata dan sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah negara bebas kemudian di tahun 1962 terjadi peperangan baru yaitu antara Indonesia dengan Belanda dalam hal perubutan Irian Barat secara militer Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemimpinan PKI pada waktu itu mereka juga mendukung menangat terhadap perwalanan penduduk adat ya kemudian era demokrasi terpimpin itu kolaborasi antara pemimpin PKI dan kaum berjuis nasional dalam menekan perjalanan perjalanan independen kaum guru dan petani nah gagal memencangkan masalah-masalah politis ekonomi yang mendesak pendapatan ekspor menurun cadangan depisa menurun inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi pembahasan itu ya walaupun Irian Barat sudah berhasil kita rebut pada saat itu dari pemerintah Belanda nah tahun 1959 sampai tahun 1965 Presiden Sukarno berkuasa dalam rezim otoriter di bawah label demokrasi terpimpin dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok kebijakan yang dilukung para pemimpin penting negara-negara kejajahan yang menolak aliansi resmi dengan blok barat maupun blok misoket para pemimpin tersebut terkumpul di Bandung Jawa Barat pada tahun 1955 dalam komprensi tingkat tinggi Asia Afrika untuk mendirikan fondasi yang telah menjadi gerakan non-blok nah ini walaupun pemerintah Sukarno pada saat itu sifatnya rezim dan otoriter tapi Indonesia berhasil pada waktu itu menyingkir daripada pengaruh blok barat maupun blok timur yang sedang berperang dalam bentuk perang dingin pada saat itu perang ideologi dan Indonesia dan beberapa negara yang berhasil menjadi aliansi Indonesia pada saat itu tidak mendukung kedua blok tersebut dan membuat blok baru yaitu non-blok pada saat itu dengan cikal bakalnya adalah komprensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 1955 dan hal tersebut Indonesia dan beberapa aliansinya menjadi negara yang bebas tidak terpengaruh oleh dua blok tersebut kemudian pada akhir tahun 1950 dan awal 1960 Soekarno bergerak lebih cepat pada negara-negara komunis Asia dan kepada partai komunis atau PKI di dalam negeri meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Soviet dan China hukuman masanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti ini negara-negara lainnya setelah kita membahas skromat kisah mengenai demokrasi beradaan terpimpin kita membicarakan mengenai perjuangan Irian Barat nah Irian Barat pada tahun 1950 maaf pada tahun 1949 hasil keputusan BBB pada waktu itu Indonesia diakui kemerdekannya hanya satu wilayah yang ditanggupkan pada saat itu menurut Belanda dan akan diberikan di tahun 1950 Desember yaitu Papua Barat ya kenapa ditanggupkan tidak masuk dalam wilayah Indonesia karena memang Belanda masih ingin menyasarkan wilayah itu dan masih mempunyai persoalan terhadap wilayah tersebut sehingga itu alasannya kemudian Indonesia menagih setahun setelah perundungan Kompetensi Meja Pundar pada tanggal 27 Desember 1949 yaitu di tahun 1950 bulan Desember namun Belanda mengincari janjinya kemudian bertahun-tahun Indonesia mengadakan perundingan juga Belanda seperti hal tersebut terus mengincari janjinya untuk membalikkan Papua Barat terhadap pangkuan Ibu Kertiwi wilayah Indonesia sehingga Indonesia menjadi kesal dan mengadakan konfrontasi terhadap Belanda di tahun 1960-an yaitu tepatnya 19 Desember 1961 pemerintah Soekarno menyebut konfrontasi dengan Belanda ini dengan istilah Trikora Trikumando Rakyat dimana Indonesia mengadakan konfrontasi militer secara terbuka terhadap Belanda ini ditugaskan yaitu Mayor Janta Suato sebagai komandum mandalannya pada saat itu ya oke kemudian setelah konfrontasi Indonesia terhadap Belanda untuk wilayah Papua Indonesia berhasil menguasai wilayah tersebut dan memaksa Belanda ke meja perundingan PBB pada saat itu sehingga PBB mengambil langkah wilayah Papua harus dinyatakan wilayah bebas sebelum dinyatakan jatuh ke tangan Indonesia harus didahulih dengan penentuan pendapat rakyat atau referendum yang dilaksanakan pada tahun 1969 akhirnya pada tahun 1969 rakyat Papua meminginkan kembali ke pangguan Ibu Kertiwi Indonesia pada saat itu sehingga resmi wilayah Papua atau Irian Barat kembali ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan bertahun-tahun nah itu kisah daripada perbutan Irian Barat diperjuangkan Kemudian di tahun 1959-1965, selain konfrontasi dengan Belanda perbuatan irian barat, juga Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1962-1966, karena ketidakpuasan Indonesia di mana Malaysia sepihak dinyatakan sebagai negara merdeka oleh pihak Inggris pada saat itu. Pada saat itu Soekarno menginginkan bahwa Malaysia harus dinyatakan dari perlindungan penangguan pendapat rakyat, karena tidak semuanya ingin Malaysia itu merdeka di bawah negara Inggris pada saat itu. Sehingga Soekarno menentang negara Federasi Malaysia pada saat itu, sehingga terjadi konflik. Konflik ini disebut dengan konflik di Wikora pada saat itu, di mana Indonesia konflik dengan Malaysia. Nah, kemudian konflik itu berakhir setelah adanya pemberontakan G30 SPKI, di mana Indonesia dihianati beberapa kali oleh Patek Komunis Indonesia yang mengibatkan beberapa keberadaan tinggi dari angkat kendaraan tewas pada saat itu, yang disebut dengan pahlawan revolusi. Sehingga mengakhiri konflik antara Indonesia dengan Malaysia, karena situasi dalam negeri Indonesia tidak memungkinkan untuk mengadakan konflikasi pada saat itu. Oke, saya pikir perjumpaan kita selesai pada saat ini. Kemudian, kita berakhir di masa demokrasi liberal dan terpimpin, dan kita menuju ke masa terbentuknya Orde Baru setelah Orde Lama terkekuasaan Soekarno jatuh akibat dari pemberontakan G30 SPKI, kemudian muncul Orde Baru. Orde Baru di mana di sini adalah obde yang terbentuk sesuai dengan tatangan kehidupan Pancasila dan Undang-Undang Nasa 1945 pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nasa Orde Baru ini memang berhasil membuat ekonomi Indonesia menjadi pulih kembali, bahwa Indonesia pada saat itu diakui sebagai sebuah negara dengan ketahanan pangan yang tinggi, namun di dalam Orde Baru tersebut juga terdapat beberapa masalah yaitu timbulnya korupsi dan nepotisme pada tahun 1966 sampai 1999 di mana akhirnya Orde Baru runtuh dikenal dengan masa reformasi dari tahun 1999 sampai saat ini. Oke, untuk G30 SPKI, saya pikir kalian bisa melihat dengan beberapa tayangan media dan ini menjadi tugas kalian untuk mengungkapi dari beberapa materi dari Pasca Kemerdekaan sampai Orde Reformasi yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa tayangkan di buku tulis kalian masing-masing, salah satunya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di tahun 1950 sampai tahun 1965. Pemberontakan apa saja yang terjadi di tahun 1950 dan tahun 1965, silakan Anda tuangkan di dalam buku tulis kalian. Satu satunya adalah keberontakan G30 SPKI. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada kalian, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga stamina tubuh, menjadi lebih sehat dan bertahan daripada serangan corona. Sekali lagi, salam sehat, salam kuat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya misalkan sejahtera dan sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.